Hai gimana mantui ya jadi abis ini aku aku yang diawis ini bahasa Indonesia blepotan Iya salah seger enggak ya seger enggak ya bahasa Indonesia kebalik-balik ngapain ngapain mas maskin garam itu udah ada rasa garamnya oke sekarang kita opening dulu sama temen-temen dirumah siapa mau pening hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di kameraku ya oke teman-teman jumpa lagi bersama Mami dan Cakri Ciki dan Cak Cia nah oke teman-teman jadi Mami udah bikin bakso karena di luar hujan dan tapi bocil minta bikin apalagi tadi cendil cendil jadi bocil pengen makan cendil nih ya bukan bocil oke oh bukan bocil kamu ya udah jadi chef ya udah jadi temen-temen jadi jadi Rizuki bukan bocil lagi tapi chef oke lah ya sekarang kita bikin bakso versi cendil cendil ikuti kita terus seles nah temen-temen basoknya udah jadi kayak gitu tuh ya kan tuh dan ini apa namanya nih perlengkapannya lah ya ada sambal tomat dan bawang goreng terus kita akan bikin cendil Oh ya sebelumnya kita akan bikin kerupuk dulu kerupuk kulit ya temen-temen ini kita air player aja kamu nyobain apalagi Pak ya Allah nyobain bihun gak ada rasa say itu jadi rasa nanti kamu nyobain cendilnya aja oke sekarang kita akan bikin apa namanya kerupuk tapi kita nggak pakai sistem goreng ya kita pakai sistem air player aja nggak usah banyak-banyak karena eh Mami banyak nggak usah banyak-banyak dan jadi kita tidak menggunakan minyak sayur Eju langsung taro di ya langsung di star star aja nah kayak gitu temen-temen jadi ini sistemnya itu sistem goreng kerupuk tanpa minyak oke Riziki coba dibuka kita nih teman-teman ini Mami kurang lebih tadi lima menitan boleh kita lihat udah mekar apa belum kita kena ditekan Wah teman-teman tuh kerupuknya mekar dengan sempurna jadi tidak perlu kita pakai goreng-gorengan minyak lagi eh Hai lagi pada sibuk teman-teman bikin bakso cendil teman-teman Nah kalau untuk bakso nya udah Mami bikin nanti tinggal disajikan aja ke dalam wadahnya nih kita bikin bakso manisya dulu nih karena bocil pengen banget makan cendil bismillah berapa kali tuh 25 kali kamu udah gitu wadahnya kecil asin banget asin banget asin banget pulak balik-balik jadi duduk na bismillah itu masih panas banget cendil itu makannya kalau udah dingin baru enak Oh emang iya iya ya udah nongkrong di bawah dia makan aja nih Kenapa emang asin banget awal gelap katanya asin banget biar dia ngabisin gitu basar gimana dia panas ya ini paket banget loh bismillah oke cobain Hai gimana mantui iya manis manis ini Bapak ini udah berapa kali nyicipin ya asin banget Bapak pokoknya asin banget masa asin berulang-ulang tuh teman-teman iya jadi aku yang abisin nih nanti kamu nggak bisa makan bakso pokoknya harus makan bakso asin baso manis ya alias bakso daging dan baso ketan ya artinya enak banget artinya enak banget ya ya jadi abisin aku aku yang diabisin aku yang diabisin kamu yang diabisin apa kamu yang ngabisin itu bahasa Indonesia berlepotan iya salah salah oke teman-teman sekarang kita akan bikin santannya dan kita sajikan makan bakso baso sapi dan baso cendil no teman-teman mantul oke basonya kita taruh sini teman-teman kita panasin dulu cendil cendil disitu oke cendil teman-teman no mehnya teman-teman udah selesai waduh duduk basonya kepanasan kecilin dulu apinya nah teman-teman tuh basonya sudah jadi ini ada telurnya telurnya Mami pisah kenapa karena Mami lupa dan langsung aja kita sajikan wah teman-teman tuh oke teman-teman tuh tuh baso baso ada telur aku juga mau Tom mau pake telur iya Mami telurnya berapa 2 2 2 2 aku juga 1 aku juga 2 bakso bismillah bismillah ya mau pake kecap boleh tapi jangan banyak-banyak ini lubangnya gede banget gua pake kecap mau pake kecap sedikit ya lah sedikit aja cuy mau pake mau pake tidak pake Izuki mau pake kecap nggak enggak 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 Pakai kecap manis enak loh, tapi jangan banyak-banyak terkemanisan. Pakai itu juga enak ya pakai. Dikit ya? Jangan banyak-banyak, terasem. Dikit ya? Kenapa, Papi? Dikit ya? Indonesia lah. Dikit? Iya, iya. Dikit. Segar nggak ya? Segar nggak ya? Bahasa Indonesia kebalik-balik. Enak kan? Keaseman kamu? Karena kebanyakan itu air lemon. Mau pakein kuah lagi nggak? Sini ditambahin kuah lagi, biar nggak asem. Keaseman di teman-teman. Dia kebanyakan air lemon ya. Bezogi? Mau tambahin bakso lagi nggak? Oh iya, oke. Ya udah bisa makan banyak jendainnya. Makan. Itu yang pedes. Iya. Semuanya? 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 Pedes! Pedesan teman-teman? Aku mau ini. Mau pilih lagi? Iya. Kuahnya? Kuahnya masih ada? Iya. Kuahnya. Kuahnya mati ya? Betul ya. Kuahnya. Bismillah. Nih. Seberapa banyak? Silahkan. Semua. Nih, yang mau pake saus lagi. Enak ya telurnya? Bismillah. Nambah. Aku juga nambah ya. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Bisa nggak? Bisa lah. Hehehe. Teman-teman jaman itu. Uh, merah. Ini apa? Itu adalah dagingnya. Rawonnya. Surah? Iya. Aduh. Panas ya, hati-hati. Enak banget. Nih, nanti banyak. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Nih, aku nggak nanti aja deh ya. Pakai kuah lagi. Hehehe. Siapkah asam mana ada kuah? Kasam mana main kuah? Sudu ini asin dari nah. Iya. Hati-hati. Nunggu lagi. enak tapi namain saos Rizuki makan gak pakai sayur tuh lihat sepi banget gak ada hijau-hijau nih enak sayur juga banyak enak enak merah merah tapi tidak pedas hasam ini? enak asam kan? ini asam temen-temen apa telur lagi? minta telur lagi dingin ini aja tuh udah dingin kan itu? iya oke apa? setengah mateng ya? enak tuh setengah mateng itu enak nih enak enak ini yang suka enak 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 sayurnya tuh wih cendilnya udah dimilu banyak kamu banyak muat emang muat tuh temen cendil cendil segini dulu nanti kalau kurang tambah lagi ya takutnya kenyang enggak terlalu manis rasanya kalau papi kalau kemanisan kurang suka gimana Rizuki enak enak godonya enak temen-temen bakso sama cendil tapi kalau kalau Rizuki itu dia versinya sukanya yang manis-manis temen-temen ya kalau semua desat-desat gitu kalau Ziya suka yang asin juga kan bakso suka lebih suka ke bakso kalau Ziya emang lebih sukanya ke bagian asin-asin kalau Rizuki bagian manis-manis kayak desat, eskrim itu Rizuki jagonya tapi kalau Ziya potato chips, karage, ya Ziya ya ya stick-stick tuh Ziya suka banget jadi kalau Ziya tipenya itu yang asin-asin kalau Rizuki makanan pokoknya dia kurang suka dia lebih suka ke desak gitu kalau kita mah semua supet ya enak temen-temen berat-berat bahsunya Mami masih ada tinggal satu biji lagi nanti Mami maker waste lagi biar panas Mami udah ngabisin juga cendil udah kenyang banget temen-temen iyalah orang muci berat kan langsung masuk ke dalam ya oke sekarang kita udah selesai makan ya temen-temen tinggal Ziya ini Ziya makan karena juga lagi enak badan kan jadi makannya agak lama udah nyenyak? senyam udah nyenyak udah nyenyak udah makan bakso udah makan cendil nah temen-temen begitulah kegiatan kita hari ini jadi hari ini kita bikin yang bulet-bulet bakso dan cendil enak banget karena dibuat lagi hujan dan kita pamit dulu sampai ketemu di video selanjutnya Uuuu,, eh menang dua dua berarti oke temen-temen kayak gitu sekarang kita udah selesai makan ya makan bakso dan cendil, kita pamit dulu sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih, oh iya, buat teman-teman yang suka nanyain kakak Yutaro, kakak Yutaro ada di mana? kakak Yutaro ada kuliah di daerah Kyusu teman-teman nih videonya Mami Kasih yang ini ya cuma ada sedikit doang karena anak itu susah banget di videoin dan gak bikin vlog karena dia lagi sibukku ya, karena masih semester kedua sekarang, masuk semester 2 jadi dia sibuk banget teman-teman gak bisa bikin vlog kayak gitu, oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye